Halo saya Jok Baba jangan lupa pantau Lugas TV ya jangan lupa juga subscribe like and comment Oke brai mantap Di pabrik atau apa gitu kita lepernya tuh dipermodal Harap ada untuk pemerintah yang berjibur mudah-mudahan tambah dirampu lagi kami para penggian UMKM Agar kita bisa terus naik kelas terus semangat Terus semangat lagi sekarang pandemi walaupun insya Allah kita bisa survive kalau dukungan dari pemerintah tetap luar biasa Terima kasih Oke terima kasih Pak Blankon sahabat Lugas TV semoga dalam keadaan sehat senantiasa di bulan suci ramadhan ini Terima kasih buat Ibu Lisa yang berkenal hadir di studio kita di outdoor Lugas TV Sahabat Lugas TV kegiatan ini program ini tentunya bekerjasama dengan Binas Kooperasi UMK Kota Telekom dengan Lugas TV Dengan mengangkat apa aja sih produk-produk UMKM di Kota Telekom dan saat ini kita sudah masuk sesi yang ke-11 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi semuanya 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 di Camanan Cibabel Tempatnya di Kompleks Bia Praja Madiri Oh perumahan penda Iya Kalau dari awal dong menciptakan ini, Bu? Enggak, awalnya itu Awalnya itu saya jualan makanan viral, Pak Eski Pamilo Oh Waktu itu di PCI itu Kalau belajaran saya yang pertama, Pak Lalu durun Akhirnya saya melihat apa Potensinya apa nih Peluangnya apa Sampai sekarang produknya sudah banyak Oke, luar biasa Nanti kita tanya-tanya lagi ya, Bu Liza Lalu sejauh ini, Bu Sudah seperti apa pemasaran produk Ibu ini Untuk saat ini, Bu? Ya, Alhamdulillah Pemasarannya sih masih sekitaran Cilgola, karena makanan saya Produk saya makanan basah Tapi memang Udah sampai ke Depok Bekasi Frozen foodnya Untuk frozen foodnya, Alhamdulillah udah sampai sana Wow, luar biasa Ada Pak Gakon berkata sama Ibu Liza Iya Bang Naga Ini Pak Gakon berhasil menudah aja Ini Pak Gakon berhasil menudah aja Ini Pak Gakon berkata Produknya ini Dingin bener nih Coba kalau habis mah Jadi Ibu Liza Usaha ini juga dijuatkan lagi Terus Bergabung dengan UMKM Apa yang dirasakan manfaat Banyak sekali Pembinaan luar biasa Support Banyak pelatihan Banyak informasi Banyak bantuan juga Iya banyak bantuan Memang waktu pandemi kan Turun ya Pak ya Biasanya sih Pelatihan Sosialisasi Pokoknya Dukungan dari Pembina kotak Buat UMKM Cipu itu luar biasa Oke Bu Liza Sekarang Ibu Jelaskan satu-satu nih Ke Sahabat Dugas TV Mana tahu Ke Sahabat Dugas TV Bisa mesan melalui apa Coba Diambil satu-satu aja Bu Mungkin Ini perwakilan Bu Mungkin masih ada Banyak Oke Satu-satu Bu Satu-satu ya Pak Yang ini Kebab frozen-nya Kebab frozen Boleh diangkat aja Bu Oh iya Kebab frozen-nya Ada isi daging Ada isi sosis Ada yang Mojarela Kemudian ini Harganya Bu Harganya Bu Oh iya Kalau yang sosis keju Isi lima itu Rp17.000 Tapi harus digoreng dulu Bu ya Iya Oke Ini boleh terkut Iya Kalau mau yang matang Sebetulnya bisa Oh iya Nggak apa lagi Bu Rp17.000 Rp17.000 Oh nyalau Oke lanjut Bu Varian beef kejunya Rp22.000 Oh Beef mozzarella Rp27.000 Ada tiga pilihan Tiga varian Tiga varian Oke luar biasa Lagi Bu Lainnya ya Pak Untuk minuman Sebetulnya ada beberapa varian Terus Ada susu kurma Susu kurma Susu kurmanya Insya Allah Beda dari yang lain Pak Oh Gila Tapi Kalau penasaran Silahkan gitu Iya Jadi Nggak pakai Pemanis tambahan Ini muridnya dari kurma Kemanis ya Lihat saya pakai Susu yang rendah lemah Harganya Bu Harganya Rp14.000 Rp14.000 Kenapa gak digendapkan Rp15.000 Insya Allah Masih aman Agar mudah Bersayu Pak Oke Dari Rp17.000 Ini ada teh tarik Hampir sama Kali harganya Bu ya Rp8.000 Oh Rp8.000 Iya Ini teh tarik Padahal isinya sama Ini dari teh sama Rp1.000 Oh artinya bahan Oh iya Siap Oke yang kuning itu Bu Apa itu Bu Mohon izin sekalian promosikan Saya baru bukas Tandibunderam Oh Nah ini produk baru kami Pak Jadi Dibunderam itu Khusus jualan Rasanya Pasta Jadi makanan Italia Oh Oh Yang ini rasanya Yang ini spaghetti brulee Oh ini angkat ibu Oke Siap Wow masih Iya Masih anget Ini rasanya Makanan Italia Wow Italia Iya Italian food Pak Ini spaghetti brulee Ada lagi Zupan soup Sama Nah 4 menu ini Saya jual di Bundaran Baru 2 minggu Pak Baru 2 minggu ini Oke Buka jam berapa itu Selama puasa Jam 3 Sampai setengah Sebelas malam Sahabat Nugas TV Kalau ingin nih Siapa sih gak Kenal Bundaran Kenal ya Tahu gak Bundaran nih Tahu Harganya berdua Oh iya Harganya terjangkau banget Untuk spaghetti brulee Rp20.000 Karena ini pake mozzarella Pake daging Dan nasanya Rp25.000 Dan hari ini lagi promo Pak beli 2 Gratis 1 Oke Bu Selain ke Bundaran Atau ke Online gitu ya Boleh gak ibu Sahabat Nugas TV Tengitau Nomor royaannya Bisa dihubungin Atau sistemnya Seperti apa Kalau ada Sahabat Nugas TV Yang benar Oh iya Boleh Untuk order Atau informasi Kita buka Online di WA 0813 1682 4407 Pastinya ada di bawah ini Atau nomor Bintalah Ya Atau di Instagram kita Kedai Underscore WE Underscore BE Oke Tadi ibu belum jelaskan ini Harganya berapa ini Ini Jelly Mango Ini salah satu best seller juga pak Segar banget Ini Rp10.000 Wow Ini susu dan Sirup mangga Oh Biasanya kalau mangga lagi musim Ada potongan pulang manganya pak Ini Ini ada potongan jelinya Iya Oke pak belakon Dari produk ibu ini Saya lihat ya pak Bantunya Termasuk Murah Terjangkau Dan juga Saya lihat Bentuknya Masukkan pak belakon ke sahabat rumah TV ini Coba nih Coba dulu Jadi ini Sahabat rumah TV ini pak belakon Sudah berapa hari kita tanggal selain itu Hampir Seminggu lalu Jadi Ini ada yang ganjir nih sahabat rumah TV Artista Ini adalah UMKM Selama ini Produknya Produk selesai Ada yang ke Rusia Di bawah Ada kemana Ibu ini Itali Dan berkembang Nah ini Inilah Warna-warna dari UMKM Itu trik kali itu pak belakon Trik Tapi yang 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 membuat ini kan Orang celegor Iya Onernya ada nih Luar biasa Ibu tadi ini kan kotaknya ada Artinya tinggal pilihan variannya Itu kotaknya ya Ini kotaknya Oke Luar biasa Boleh sahabat rumah TV Saya jelaskan sekali lagi Ini hanya berapa bu 25 ribu Untuk kaum muda mudi Yang lagi Abis rawe Main-main Yang berbunyai Boleh ramah dan berdua Ada sendoknya bu disini Ada Ada sendoknya Kalau enggak dibawa dari rumah masing-masing Ada Itu bang Hari ini Lagi promosi Beli satu Dapet Beli dua gratis satu Oh beli dua gratis satu Oh bisa dibawa pulang satu lagi Oh iya Oh iya Oke ini yang berapa bu Ini 20 ribu 20 25 20 Dan ini 17 ribu Ya Ini 10 ribu Kalau enggak salah ibu ya Betul Oke yang susu Agak mahal ibu ya Padas Yang ini tadi Oke luar biasa Ibu Tadi Pak Blankon sudah tanya nih Mampaat yang ibu dapat ketika bergabung Bu NKR Ini kan ibu harapan ibu kepada pemerintah kota Tregoni Atau khusus Binas Kooperasi Apa harapannya Marketnya ditambahin Diorong atas Bawang Jawa Iya terima kasih Sebelumnya saya cuman terima kasih Bagi masipi Bagi masipi Jadi Bimkop juga Sudah mempunyai kesempatan Bisa mempromosikan produk saya disini Harapannya untuk pemerintah Yang bergibung Mudah-mudahan Tambah dirampu lagi kami Pada penggian BUMKM Iya Agar kita bisa Terus naik kelas Terus semangat Terus semangat Terus semangat Sekarang pandemi Walaupun Insya Allah kita bisa survive Kalau dukungan dari pemerintah Tetap luar biasa Iya Mudah-mudahan sih kita bisa Bertahan Minimal bertahan aja Harapan keduanya Mudah-mudahan kita bisa terus naik kelas Iya Betul Luar biasa Luar biasa Bu mungkin satu lagi Ini mungkin Sudah ditambahin Pak Blankon Ini Semua produk ibu itu Namanya apa Bu? Merknya Merknya masih beda-beda gitu? Merknya Wibi Pak Wibi semua? Iya Jadi ini kebak Wibi Ini tarik Wibi Wibi Boleh gak Wibi ini Apa sih maknanya Bu? Sama juga sendiri pengen tau Wibi ini pemberian ibu saya Pak Oh Iya Jadi singkatan dari nama anak saya Oh Jadi yang memberinya ibu saya Insya Allah saya yakin Ketika ibu saya memberikan nama tersebut Ada keselip doa disitu Amin Jadi kedai Wibi bisa terus berkah Bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu Oke Jadi kita kasih nama anak saya Nama anak Sahabat Nugas TV Kedai Wibi Menawarkan beberapa produk khususnya Ada basah dan minuman ya Bu ya Nah dan lagi-lagi Sahabat Nugas TV Sebelum ke Pak Blankon Ada lagi yang ditanyakan Pak Blankon? Satu lagi Pak Oh Ini kayaknya kreatif banget ibu saya Bu Setelah ini Kedepan ada mungkin Planning produk baru? Menu baru? Ya menu baru Belum tau Pak Belum tau Tapi Biasanya nanti Menjual ide baru Karena semua produk yang saya jualin Sebetulnya yang saya suka semua Pak Oh Cuma yang saya jualin saya suka Saya kulik menu-nya sampai Oke baru berani saya Ada lagi Pak Blanko? Apakah kamu bisa yang mirtaian sendiri? Atau ada yang dibantu? Berapa karyawan kira-kira nih Pak? Iya Karyawannya alhamdulillah udah tiga orang Pak Wah Luar biasa Orang kita ini tiga Mungkin salah satu yang jaga bu ya Yang satu itu sudah Yang gue fokus semua produksi bareng saya Wow Luar biasa Udah tiga Wali kota senang dong Pak Wali ini ibu ini juga bantu Pengangguran Pengangguran Menyerap ya Pak Udah-udahan bisa berkembang Nanti makin banyak Kalau dapat kita undang Ibu harus sudah punya tiga puluh karyawan Ibu Betul Bu Selain di Bundara Dan di rumah Ke Dewi Bibi ini Sudahkah masuk ke Apa ya Pabrik Kalau Indomaret mungkin ada masanya ya Minimal kantin-kantin produk pabrik sudah masuk ke Kooperan kita bicara Kalau untuk kooperasi masuk ke sekolah Pak Oh sekolah Tentunya dengan pandemik agak terganggu bu ya Sekolah online Yang sekolah Oh catat Paling dikurangin untuk gurunya Oh Sama di kooperasi rumah sakit kerangatan medika Oh Malah untuk frozennya di rumah sakit di happy mart rumah sakit kerangatan medika masuk sama di fresh mart Oh Oke 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 Ada lagi Saya rasa sudah cukup Sebelum Pak Blanko menutup Saya juga tetap mempromosikan lagi nih Iya Sahabat Lugas TV Jangan lupa Jika jalan-jalan ke Bundara Temuin Kedir Wibi Ada di sana produk yang luar biasa Khususnya buat kaum muda mudi Silahkan Pak Blanko Ada sahabat Lugas TV Yang mau coba Ini produk ini Udah Itu tadi sudah didengarkan Tempat-tempatnya Enggak penasaran Langsung saja Mumpung lagi beli dua Ini satu Oke Terima kasih Pak Blanko Sahabat Lugas TV Setelah ibu ini Kita juga ada lagi yang paling hebat nih Makanan juga Pengusaha owner juga ada di tempat kita saat ini Ya Terima kasih Ibu Lisa Mudah-mudahan usaha ibu dan karimu Semakin bertambah lagi Semakin terlalu Menimbulkan ide-ide baru Kreatif yang luar biasa Walaupun namanya pakai itu Kita alih segala macam Yang penting yang Yang membuat ini orang Celegon Itu aja aku ingat Pak Blanko Citra Citra racanya tetap lokal Pak Citra rasa tetap lokal Sekali lagi ibu Terima kasih ibu Lisa Salam buat semua karyawan Dan juga semoga sukses Dan tentunya sama keluarga Terima kasih ibu Kita sudah bincang-bincang kepada ibu Lisa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ana Dari kedai Hidrah Chicken Mungkin pertanyaan hampir sama Sama ibu Lisa Ya Bisa gak didelaskan ibu Hana Produk ibu ini Dimulai dari kapan Kepada sahabat Kita terduga Rezek kita terduga Saat saya keluar dari Resen dari pekerjaan Sebagai karyawan Tiba-tiba yang menawarkan gitu Mau gak Jatah kantin Gak kebayang gitu Soalnya Masak apa ya Gitu ya Menghadirkan apa Gitu Kampin gitu Tiba-tiba Kepikiran lah Dengan ayam Siapa sih yang gak suka ayam Dari anak-anak Sampai orang tua Insya Allah suka ayam Terus Setelah dari situ Bikirlah kita Si Ciker Ini bermula usahanya Di kantin sekolahan SMA IPMC Oh Dari tahun berapa bu Kau ada tahu bu Dari tahun 10 Agustus 2016 Oh Tahu mulainya tanggal 10 Agustus 2016 Terpatri di hati Terpatri di hati Sejarah papan Oke Sejauh ini bu Artinya sudah kurang lebih 6 tahun ya bu ya Kurang lebih 6 tahun Sudah berapa Macam produk ibu Kalau produk mah Sudah hampir ada Sekuluhan lebih Wow Luar biasa Sekuluh Jadi ada Boleh disebutkan bu Satu-satu Ini kan ibu bawa Cuma dua produk ya bu ya Oke Silahkan bu Apa aja bu Ada Ada fried chicken Yang ini dulu ya bu ya Yang ini ada dulu Oke ya Ada fried chicken Ada ayam bakar madu Maksudnya lengkap Ada chicken katsu Di sini di bawahnya ini Sudah tertera gitu kan Ayam pok pok gitu kan Ayam pok Apa ini bu Ayam pok pok ini Ayam pok Ayam filet Oh Ayam filet Kita bumbui pakai Bumbu bubuk ya pak ya Ya itu Nah kalau untuknya chicken katsu Ala japanis ya pak Anak-anak SMA kan Sukanya kan yang Kekinian-kekinian Iya Jadi kita sebagai ibu kantin Harus Menciptakan kreativitas Kreativitas baru Supaya anak Harganya berapa ya bu Harganya hari ini Untuk promo ramadhan Hanya 12 ribu saja 12 ribu Satu pok ini Satu pok Sudah ada nasi Sama ayam Sama sambal Sausnya 12 ribu Terjang kok Ini promo Ramadhan Kalau Hari biasa 14 ribu Dua ribu Biasa Apa bukanya Yang lebar-lebar bang Yang lebar-lebar bang Dumpang batangnya Masih jauh Oke 200 ribu Ini ada lagi bu Minumannya Ini namanya Jasuni Jasuni Susu murni Oh apa itu Dari susu jagung pak Jasuni Jasuni Jagung susu murni Nah bu Saya kerana minuman Jepang Lagi Ya semudiannya ini ya Isi berapa ini ya bu ya Ini isi 300 mili 300 250 ya 300 mili Oh 3 mili Oke Oke Harganya 20 ribu saja 22 ribu Sudah bisa makan Jus sama ayam kenyang Pak Lagi Yang buka puasa Tapi ini semua Namanya hijrah Ini juga hijrah Oke Yang 8 lagi Boleh ibu Sibukkan apa Sabu 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 Coba Sabu 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 Itu ala Japanis Siapa Ya Jadi kita di sekolah Itu gimana caranya Kita menghadirkan menu Yang tetap ada sayurnya Oke Dan disitu kita hadirkan Mulai dari jamur kuping Gitu kan Benguang Sabi putih Lobak Gitu 10 ribu Mudah-mudahan Nanti BN Kalau dengarkan Cuma dijelaskan Itu bukan Sabu Sabu Itu loh Oke Selanjutnya Sabu Sabu Apa Apalagi Tom Beri kemasan Sudah ada Dalam kemasan Itu harganya berapa Bu Itu cuma 15 ribu Lagi Oke Lagi Sebut Ada Tidak Apa Terus Kalau yang Tentari Kita juga Ada Sama Hampir Sama Kayak Bulisa Saya belum Dikemas Oke Jadi Artinya Sesetan Kalau ada Anak Sekolah Langsung Itu Berapa Itu Itu Cuma 5 ribu Oke Selan Tentari Apalagi Bu Tentari Terus Ada Basreng Pak Basu Goreng Oh Lagi Sebelah 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 Udah Biasa Sepak Pulang Rangu Basu Aci Basdas Lapa Basu Pedas Oh Tapi Andalannya Ini Oh Luar Biasa Alhamdulillah Tahun Kemarin Ramadhan Sampai Jeliput Sama Radar Banten Tidak Selamat Kita Itu Radar Banten Oke Oke Tapi Tahun Ini Akan Meningkat Bu Amin Amin Banten Ini Kan Ibu Dengan UMKM Segala Macem Itu Berperan Banyak Berperan Terbantu Awalnya Saya Ibu Kantin Yang Tidak Ngerti Apa Tiba Tiba Saya Dijapri Pendamping Dari Bipok Dengan Mbak Kiki Tiba Tiba Japri Bu Mau Tidak Pembinaan Dari Mana Saya Pernipuan Apa Apa Akhirnya Dia Mau Datang Kantin Boleh Bu Kita Lihat Kantin Boleh Silahkan Dari Situ Bermula Tahun 2018 Saya Bermula 2016 Kesentuh Dinas Oh Dari Taman Perjalanan Baru Terdengarlah Di Telinga Para Dinas Terdengar Bermula Pak Ini Juga Sudah Ada Hal Oh Ini Semua Dari Dinas Kooperasi Terima kasih Ibu Teti Dan Jajaranya Oke Bu Tentunya Ibu Ada 10 Produk Ya Bu Ya Walaupun Yang Gue Ini Andalan Ya Bu Ya Tentunya Apakah Ibu Ini Mengerjakan Sendiri Atau Dibutuh Dengan Tenaga Pekerjanya Bu Sejauh Ini Alhamdulillah Sebelum Pandemi Para karyawan Ada 8 Oh Sebelum Pandemi Berapa Saat Ini Saat Ini Hanya Tiga Ini Pandemi Sudah 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 Yang Dapat Itu Masuk Lagi Ya Bu Ya Tentunya Dengan Penjualan Ya Bu Ya Oke Sejauh Ini Baru Tingkat Katik Sekolah Bu Ya Tapi Katik Sekolah Juga Hanya Beberapa Kan Mudah Mudah Nanti Dinas Kooperasi UMK Bekerjasama Dengan Dinas Pendidikan Ya Kan Kepala Dinas Bu Heni Tiga Rekomendasi SMP SMP Negeri SMP Apa Tentunya Sama Dinas Provinsi SMP 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 Terjangkau Kalau kita Jajan Anak Sekolah Minimal 20.000 Ya Kan Cukup Terjangkau Wow Ada Tiga Karyawan Satu Membantu Ibu Tentunya Ibu Punya Harapan Bepada Pemerintah Kota Selamat Silahkan Selamat 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 Harapan Kami Sebagai Penglihat UMKM Benar-benar Kita Diurusin Yang Benar-benar Difokusin Dengan Produk-produk Kami Dan Kita Dibantu Dengan Yang pertama Permodalan Karena UMKM Lemahnya Dipermodalan Ketika Ada Tawaran Yang Besar Dari Pabrik Kita Nge-pernya Dipermodalan Itu Yang pertama Yang kedua Harapan Saya Dan Kami Pelaku UMKM Ini Kita Benar-benar Dipasilitasi Ke pemasaran Pak Paling tidak Kita Adalah Sarana Atau Toko Atau Offline Seperti Di Kristanya Bali Jadi Kumpul Jadi Satu Penggiat UMKM Di situ Makanan Basah Makanan Kering Makanan Yang Ekspor Atau Gimanapun Itu Bisa Semua Jadi Orang Cilegon Sudah Bingung Jadi Selama Ini Semuanya Itu Dipegang Oleh Maaf Yang Bukan Penggiat WMKM Kenapa Bukan UMKM Sendiri Yang Kita Gerakan Untuk Kita Motivasi Sebenarnya Ide-ide Dari Penggiat UMKM Ini Sangat Kreatif Sangat Banyak 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 Cerdas Apalagi Orang-orang Cilegon Itu Pak Jadi Ada Dua Tadi Pada Pertanamanya Pemodalnya Itu Pemodalnya Satu Pemodalnya Harus Hadirlah Dalam UMKM Pelaku Sahaja Bu Ya Salah Satunya Pemasaran Saya Ada Nasibok Dan Snackbok Ya Pak Itu Kan Kalau Emang Ketri Oh Jadi Kalau Pemerintah Benar-benar Web Sama Pemian UMKM Setidak Pelaku Tapi Keliran Kalau Rasa Ayo Cantik Rasa Tapi Sebelum Kepala Pak Penutup Mungkin Ada Tambahan Ini Saya Jawab Terkait Pemasaran Kebetulan Pak Kadis Juga Semalam Datang Bincang Santai Dan Mengatakan Sudah Ingin Membangun Satu Galeri Di Lingkat Selatan Kalau Tidak Salah Nanti Tujuan Galeri Itu Semua Produk Yang Ada Di Celor Di Sana Mudah Mudah Itu Masih Dalam Tahap Wacana Mudah Mudah Itu Dan Pak Kadis Juga Mengatakan Nantinya Kedepan Ini Setiap Kecamatan Harus Ada Galeri Kecil Itu Tadikan Induk Jadi Setiap Kecamatan Ada Galeri Nanti Setiap Keluar Keluar Nanti Pelaku Pelaku Usaha Akan Membuat Galeri Kecil Mudah Mudahan Itu Pemasalah Tentunya Disamping Untuk Merekomendasikan Ke Fabrik Hypermat Yang Lain-lain Biar Bisa Produk Pelaku Usaha Telegon Itu Bisa Tembus Di Luar Telegon Bahkan Semu Santai Oke Tadi Harapan Sudah Bu Artinya Ibu Ketika Masuk MKL Bermanfaat Banyak Baik Pembina Anjab Oke Legalitas Legalitas Terbatu Semuanya Pak Ada Pemakan Sebuah Tugas Dini Dimanapun Ada Berada Sudah Kita Dengar Berbincangan Dengan Beberapa Nara Pemakan Semoga Semua Menjadi Pencerahan Berkita Dan Tidak Berkita Di sini Pak Gampor Anda Menangkap Berlaku Dan Ibu Ibu Yang Saya Bisa Tandiri Menjadi Kondor Suatu Makanan Dan Ada Juga Dari Owner Yang Hobinya Makan Makanan Itu Dia Produksi Menjadi Komersik Menjadi Penghasilan Bahkan Bisa Menudah Penaga Kerja Dan Memang Inilah UMKF Dengan Bila Bukan Hanya Ciptakan Produk Dalam Negeri Bisa Sampai Keluar Negeri Tapi Dengan Tangan Terampil Menu Luar Negeri Italia Bukan Raky Dengan Tan Jangan Sampai Jumpa Tangan Terima kasih.